Intro Well, welcome back to my channel, WoPraBowo Kembali lagi di segmen video Daikas News Untuk Minggu keempat April 2018 Ada beberapa berita yang akan gue sampaikan di video kali ini Dan kita langsung aja ke berita yang pertama Di berita pertama datang dari Hot Wheels Dimana Hot Wheels merilis Daikas dengan Tampo Barbie Untuk merayakan ulang tahun Barbie yang ke-59 tahun Dan mobilnya adalah 2014 Corvette Stingray Dan mobil ini masuk ke mainline reguler ya Jadi bisa ditemukan di gantungan nantinya Bisa diberikan kepada anak-anak perempuan juga nih Jadi kan biasanya Hot Wheels ini buat mainan laki-laki ya Untuk yang seri Barbie ini bisa dicocok juga Bisa dikasih ke anak perempuan Sebagai kado hadiah atau mainan Sekedar mainan aja cocok Di berita selanjutnya masih dari Hot Wheels Mattel akhirnya memberikan official photo Untuk line up dari batch terbaru car culture series Dengan namanya Euro Speed Dimana mobilnya itu ada 6 buah mobil Di antaranya ada Audi R8 Ada Mercedes-Benz 190E Dan ada BMW M1 Pro Car Ada juga Porsche 993 kalau nggak salah itu ya Lalu ada juga Alfa Romeo Kita lanjut ke berita selanjutnya Lagi-lagi masih dari Hot Wheels Untuk seri retro entertainment series Hot Wheels merilis foto untuk preproduction Dari mobil Punisher fan Kalau yang nggak tau Punisher itu adalah Salah satu karakter komik di Marvel Dan ini dibuatkan fan-nya Mobil fan-nya Masih dalam tahap preproduction Jadi ini belum Official mobilnya belum Pastinya tidak akan seperti ini Tidak zamak dan warna biru Begini Tapi nantinya akan Pastinya akan lebih baik detail ya Karena ini masih preproduction Kita lanjut lagi ke Berita selanjutnya Masih dari Hot Wheels juga Super Tracerhan Audi RS6 Avant Menuai kontroversi Menuai kontroversi Banyak yang menilai bahwa Super Tracerhan ini Velg-nya Nggak cocok sama mobilnya Nah menurut kalian Gimana nih Dengan Tampilannya Audi Avant ini Menurut kalian juga Apakah menurut kalian juga Velg-nya ini sebenarnya nggak cocok Atau malah sebaliknya Kalian berpikir ini Cocok-cocok aja Jadi velg-nya Audi Avant ini Kasih tau di bawah cocok apa nggak Comment aja Masih lagi dari Hot Wheels Untuk berita selanjutnya Hot Wheels kembali merilis Foto preproduction Dari mobil Grew Grew car Dari film Despicable Me Jadi kalau Yang suka dengan film Despicable Me Yang ada minionnya Grew Ada nama karakter Grew Sebagai karakter utamanya Yang punya mobil Rilis oleh Hot Wheels Di basic line Bukan di retro Atau di Pop culture Dia muncul di Regular line Jadi bisa ditemukan nanti Di Gantungan Jadi buat yang seneng minion Suka ngumpulin minion Suka dengan film Despicable Me Ini cocok banget Buat jadi koleksi Dan untuk Berita terakhir Webka Untuk Hot Wheels Sudah Muncul Lineupnya Ini berita Gue ambil dari Situs Lameley Jadi foto-fotonya Bisa dilihat disini Oke Jadi itu dia Berita-berita Diecast Yang bisa gue belikan Untuk Minggu keempat April 2018 Semoga Infonya membantu Sekian dulu Video gue kali ini Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Kalau suka videonya And I'm signing up Bye-bye Sub indo by broth3rmax